Proses penyembuhan mata penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan menunjukkan tanda-tanda positif. Hal ini disampaikan sahabat Novel yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dhanil Anzar Simanjuntak, melalui pesan singkat. Menurut Dhanil, setelah operasi tahap pertama yang dilakukan pada 17 Agustus 2017 lalu di Rumah Sakit Singapura, seharusnya operasi tahap 2 baru bisa dilaksanakan pada 3 hingga 4 bulan kemudian. Namun, karena adanya percepatan penyembuhan mata Novel, operasi tahap 2 dipastikan bisa terlaksana pada pertengahan bulan Oktober ini. Setelah operasi tahap 2, maka Novel direncanakan bisa kembali ke Indonesia dan bertugas di KPK pada awal atau pertengahan bulan November 2017. Di sisi lain, Dhanil mengkritik kinerja kepolisian dalam menyelidiki kasus penyiraman air keras yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Menurutnya, perkembangan kasus tersebut justru nihil.